Oke, kita cobain dulu yang ini. Wah, ini tahunya nih. Tahunya kita pakaiin bubunya banyakannya. Nah, ini adalah tahunya. Oke, kita makan. Makan, guys. Oke, selamat pagi, pasukan asik. Pasukan asik banget. Oke, sekarang gue berada di Pujasera. Nah, ini. Di sini banyak banget jual makanannya. Kayak begini tuh. Nah, ini tadinya gue mau makan ini nih. Nasi telur sentosa. Cuman dari tadi belum buka. Katanya jam 10 belum buka. Jadi, gue lihat di sini ada. Nah, ini ketoprak mitro. Pak Adi nih. Yang dari jalan. Jalan apa? Mandala Raya ya. Oke, sip. Pak Adi, saya mau satu dong, Pak Adi. Ini, pindah ke sini nih. Ketoprak mitro. Oke, sip. Mau satu, Pak Adi. Makan di sini? Makan di sini. Iya. Pak Adi, udah berapa lama pindah ke sini nih? Iya, hampir satu bulan. Satu bulan ya? Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Belum ada satu bulan. Oke. Dulu dari sana pertama kalau Wisma Lampung kan. Wisma Lampung? Iya, Wisma Lampung. Barang gubernurnya ganti kan udah boleh. Itu kan gubernur Lampung. Bukan gubernur gitu deh. Oke, oke. Kalau disuruh tempatnya, nggak boleh. Saya udah 4 bulan di situ. Udah lagi mulai punya langgan lagi. Oh, tapi nggak boleh di situ. Yaudah pindah sini. Di sini. Oke, sip. Ada diuntar satu. Yang enaknya diuntar. Di dalam kampusnya. Di dalam kampusnya? Satu ya. Satu. Terus yang di Pulau Macan, satu belakang WCA. Oh, di situ. Jadi, ada tiga man. Ada tiga cabangnya. Oke, sip. Buat teman-teman yang nyari ketoprak mitro di Mandala Raya. Oh, Mandala Raya udah nggak ada. Sekarang ini ke sini. Pindah ke sini sekarang. Sekarang ya mungkin dikasih lagi. Oke, sip. Oke, yuk. Satu, Pak. Iya. Cabainya. Cabainya sedang aja. Sedang. Pakai telur apa nggak? Saya nggak pakai telur. Nanti kalau di Mandala di Yurasi, ya balik lagi ke sana. Ya, ini buat cabang lagi. Kalau sini rame tetap buat cabang lagi. Pak, mau dua. Oh, iya ntar tunggu habis ini. Di Bungkut apa di sini? Tunggu habis ini ya. Yang sedang nggak pakai toge. Yang sedang nggak pakai toge. Satu lagi cabainya satu. Sedang. Yang sedang nggak pakai toge. Iya. Terbanyak nggak apa-apa. Untuk kacangnya ya. Kacangnya. Ibu, di mana ibu? Ibu kan lukisnya ya, Wak. Oh. Nggak bisa kesini, nggak bisa membantu. Serhat ya jadinya ya? Nggak ada hampir sebulan. Jadi sininya dikirim. Jadi jarinya. Jadi nggak boleh gerak dulu ya? Iya, dibawa ke patah tulang. Patah tulang, iya iya. Di sana di apa? Haji Naim di Cilandak. Di apa? Diurut? Iya, diurut. Tanpa dinar ronsen katanya reksa. Mau bareng operasi. Dokternya yang mau operasi. Ragu-ragu ceritanya. Yang dulu kasih obat dulu. Nanti kalau dikasih obat. Ada penubahan. Dan saya gitu. Terus dibawa ke patah tulang dulu. Sekarang satu porsinya berapa, Pak Adi? Masih biasa. Masih ya? 14. Masih 14. Pakai telur? 18. Pakai telur, 18. Ada 4 ribu. Ada 4 ribu. Ada 4 ribu. Telurnya bisa didadar, bisa diceplok ya? Tapi itu banyakan dadar. Jarang yang udah ceplok, jarang banget. Jarang? Senangnya dadar-dadar karena ada daun bawang. Lagi, Pak Adi? Boleh kecapnya? Lama sedikit lagi? Di atasnya. Kan dipindah-pindah. Oh, iya, iya. Spesial buat ngulang. Oh, spesial buat ngulang. Ini dia penampakannya. Oh, baru dipindah. Ternyata begitu, guys. Nah, ini dipakaiin kertas ini supaya karya pencuci bering ya, Pak? Iya, iya. Anak saya kan dimasukin gitu, go food sama grab. Tapi kata anak saya kok belum ada tanggapan sama sekali. Jadi dimasukin supaya bisa di grab atau di go food ya? Iya. Oh, oke-oke. Tapi sekarang kok belum ada tanggapan sama sekarang. Biasanya cepat ya? Katanya biasanya. Sekarang katanya susah. Oh, oke. Kalau dulu gampang katanya. Saya nanya sama anak saya kenapa, kan belum ada tanggapan sama sekarang. Katanya beli tuh. Nah, ini udah pelar. Ini udah pelar. Baru bisa ditambahin lagi kecapnya. Oh, mau di kerupuk nggak apa-apa? Iya, di kerupuknya biar pantap. Nah. Cukup? Sip. Oke, sudah jadi. Terima kasih, Pak. Oke, ini menu ketoprak mitro. Ketopraknya aja Rp. 14.000. Pake telur Rp. 18.000. Pencil Rp. 12.000. Nasi pecil Rp. 14.000. Nah, ini ada semuanya nih. Oke, jadi kalau misalnya mau beli di daerah belakang Roxy. Ini ada di sini. Ini Street Food Village. Kemarin bikin vlog-nya di sini. Tadinya hari ini gue mau cobain ini. Tapi tutup. Ini udah jem... Kenapa, Pak? Tomang Utara 3 nomor 21. Tomang Utara 3 nomor 21. Oke. Food coat 2 jempol. Food coat 2 jempol. Oke. Kita cobain dulu yang ini. Wah, ini taruhnya nih. Ini taruhnya kita pakein bumbunya banyaknya. Nah, ini adalah taruhnya. Oke, kita makan. Makan, guys. Tidak. 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 Bumbunya kerasa banget. Bawang putih juga kerasa banget. Dan pedesnya ini sedang cocok lah buat jumung desnya gue. Tapi buat temen-temen juga, buat yang suka pedes bisa nambah lagi. Pedes banget. Atau yang gak suka pedes juga bisa. Oke, kita coba pake kerupuknya nih ya. Ini kerupuknya udah... Udah banyak kecapnya nih, sama bumbu kacangnya. Oke, makan, guys. Hmm. Hmm, mantap. Ini juga yang ada bumbu kacangnya. Hmm. Oke, kita tahu. Kita pakein di kerupuk. Hmm. Hmm. Mantap. Ini yang menariknya, yang serunya. Yang enaknya juga disini adalah si Pak Adi itu. Pake kecapnya kecap-cap bango. Dari dulu dia. Nggak berubah. Oke, kita makan di Hun ini ya. Kita makannya ala-ala spaghetti. Wah. Oke, guys. Makan. Hmm. Campur ada timun ya. Enak. Ini pedesnya sih. Sedang banget nih. Nah, kita pake yang kerupuk. Kayak begini. Tuh. 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 Makan. Hmm. Dan disini juga ada suara burung. Jadi kayak di kebon makannya gitu. Oke, guys. Gue lanjut makan dulu. Buat temen-temen yang disini. Tuh kan. Ada yang belum subscribe. Ayo, mohon gue subscribe. Dan komen. Kalau ada pertanyaan di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cus. Makan, guys. Wah, ini. Lagi siap-siap. Mas. Besok saya ke sini lagi, mas. Mas. Besok saya ke sini, mas. Terima kasih. Terima kasih.